Intro Selamat pagi, sobat channel Hamiza Biza Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi bagaimana alur pendaftaran PPDB DKI Jakarta tahun 2022-2023 Mau tau caranya, alurnya, singkatnya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai Silahkan diulangi lagi, diulangi lagi jika belum paham Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar Jika masih ada kebingungan atau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Dan jangan lupa share agar video ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana Agar bermanfaat untuk orang banyak Oke baik teman-teman langsung saja kita buka websitenya Yang pertama adalah ppdb.jakarta.go.id Silahkan di-enter Nah ini tampilan dashboardnya atau brandanya dari website PPDB resmi DKI Jakarta Silahkan teman-teman, saya contohkan misalkan SD, hampir sama dengan SMP, SMA, dan SMK Silahkan ayah, bunda, bapak, ibu tinggal pilih mau masuk mana anaknya Silahkan di-klik Contohkan sekolah dasar Alur pertama yang harus dilakukan adalah ajukan akun, pembuatan akun Ya ini kasusnya untuk yang bukan pra-pendaftaran ya Kalau yang memang dipersyaratkan untuk melakukan pra-pendaftaran Silahkan melakukan pra-pendaftaran dulu di Sidanira Ya di website Sidanira Ada di video sebelumnya caranya silahkan ikuti di video sebelumnya Untuk yang ini kita akan fokus kepada langsung kepada pendaftaran Diklik ajukan akun Kemudian ayah, bunda, bapak, ibu silahkan ditulis nick Anaknya, bukan nick ayah, bunda, tapi nick anaknya Klik dalam provinsi Diisi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kode keamanan ini 0667 Nanti akan berubah beda-beda ya Silahkan kalau sudah di-klik lanjutkan Ikuti terus sampai selesai Nanti akan keluar Di-close saja Nanti akan keluar tampilannya seperti ini PDF-nya, token Ya Kurang lebih seperti ini Ya Ini seperti ini Ya Di-download PDF-nya di-print atau di-cetak Sudah dapat nomor token-nya yang ada di sini Ini yang saya lingkari Ini nomor token-nya Kalau sudah Silahkan ayah, bunda Untuk aktifasi akun Apa sih itu aktifasi akun Aktifasi akun adalah Merubah token itu menjadi password akunnya Kita contoh untuk jalur Afirmasi Kita contoh ya yang pertama Misalkan anak ini Nah Tadi kita sudah melakukan pengajuan akun di sini Atau di sini sama saja Kemudian lakukan aktifasi dan login di sini Nanti bisa disesuaikan Nanti bisa disesuaikan Misalkan ayah, bunda mau Melalui jalur DTKS Minta TKPJ Melalui jonasi Silahkan di-klik saja Jonasi Ya kan Lakukan Aktifasi dulu Sebelum login Nah, apa sih aktifasi tadi Sudah disampaikan Di-klik aktifasi Nomor pesertanya Disebutkan yang di sini Nomor pesertanya Ini nomor peserta Ya Yang di sini nomor peserta Kemudian Kalau untuk SD Biasanya menggunakan nomor akte atau nomor kakak Kalau untuk SMP dan SMA itu berdasarkan nomor peserta Dari si Danira Yang ada di si Danira Ya Intinya adalah yang ada di sini Di sini nomor peserta Ya Kemudian Kalau sudah Tokennya Token yang di sini Ini Tulis Ya Kemudian Diisi kode keamanannya ini 8563 Berbeda-beda Nanti disesuaikan Cari akun Kemudian ikuti Ada klik aktifasi Nanti setelah ini Setelah dapat cari akun Ketemu namanya Kemudian di-klik aktifasi Login Oke Kalau sudah selesai Di-login Ini saya singkat Nah Itu berarti sudah diaktifasi Berarti tokennya Sudah diganti dengan password Tetap Lembar PDF-nya Yang ini Lembar PDF yang ini Disimpan Nanti untuk bukti lapor diri juga Ya Kalau sudah Disimpan Passwordnya baik-baik Jangan sampai lupa Kalaupun memang lupa Ayah, Bunda, Bapak, Guru Jangan Bapak, Ibu Jangan khawatir Nanti bisa reset password Di sekolah terdekat Misalkan mau masuk SD Cari SD terdekat Di rumah Bapak, Ibu Untuk melakukan reset password Tetapi Mohon Bisa menyimpan password Di handphone Atau di email Agar tidak melakukan reset password Karena Biasanya nanti akan Ngantri Dan memberatkan juga Operator sekolahnya Kasian Jadi melayani Yang Pekerjaan tambahan Baiknya disimpan Nah kalau sudah Nanti login Misalkan mau ikut jonasi Tadi kan sudah punya akun Sudah punya password Maka klik jonasi lagi Kemudian Login disini Sama Cuma bukan aktifasi Tapi kita login Login itu nomor peserta Yang tadi sudah Passwordnya itu Bukan token lagi Passwordnya itu yang tadi Sudah diganti Jadi token dirubah Jadi password Itu diaktifasi Kalau sudah ditulis password Kemudian chat-chatnya Kode keamanan Diklik login Langsung nanti Masuk ke tampilan Pilih sekolah Kenapa sekarang belum bisa Karena memang belum waktunya Untuk jalur Jalur yang sudah disediakan Nah ada pun Jadi clear ya Bapak, Ibu Semuanya Ayah, Bunda Alurnya seperti itu Ajukan akun Diaktifasi Kemudian login Langsung bisa pilih sekolah Jika memang sudah dibuka Waktunya Untuk memilih sekolah Ada pun ini Jalur zonasi Yang saya coba sudah klik Jadwalnya adalah Kapan? Tanggal 13 sampai 15 Juni Berarti baru bisa pilih sekolah Itu tanggal 13 Juni Di jam 8 Nah Jika sudah memilih sekolah 3 sekolah Yang bisa dipilih Ya Karena zonasi Yang terdekat dari rumah Nanti sudah ada Sekolah-sekolah yang terdekat Sudah terditekt Di data Itu Sampai 3 hari Dan di hari ketiga Hanya sampai pukul 14.00 Jadi jangan sampai tertinggal Dan selama PPDB ini berlangsung Selama 3 hari ini berlangsung Teman Ayah, Bunda Bapak, Ibu Bisa melihat Hasil seleksi di sini Jadi bisa real time Melihat Anak kita sudah diterima Di SD mana Ini belum bisa diakses Karena baru bisa Tanggal 13 Juni Pukul 8 Jadi pukul 9 Atau pukul 10 Itu sudah air masuk Hasil seleksinya Oh anak kita Masuk ke SD Pilihan nomor 2 Di pilihan nomor 1 Tidak ada Berarti kita lihat Di sekolah pilihan nomor 2 Tidak ada Berarti di nomor 3 Kalaupun tidak ada Ayah, Bunda Tidak usah khawatir Bapak, Ibu Tidak usah khawatir Bisa pilih lagi Tetapi pilihnya Jangan sekolah yang lain Itu lagi Tetapi sekolah yang lain Gitu Oke Bisa milih Selama masih ada waktu 3 hari ini Bisa langsung pilih Langsung di hari pertama Sudah ketahuan Tidak keterima di 3 sekolah Langsung bisa pilih Di sekolah yang lain Yang terdekat lainnya Oke Kalau sudah Sampai hari ketiga Diterima Dicek disini Masih sampai jam Hari ketiga Tanggal 15 Juni Pukul 14.00 Masih ada Berarti insya Allah Anak Bapak, Ibu Itu diterima Di SD tersebut Atau di sekolah tersebut Langsung Tanggal 16-nya Jangan lupa lapor diri Lapor diri itu Bukan datang ke sekolah langsung Semuanya Berbasis online Jadi cukup dari rumah Cukup dari Melalui Handphone Komputer Ataupun tablet Dari rumah Masih-masih Silahkan lapor diri Nanti ada menu Lapor diri Silahkan lapor diri Cukup selesai Nanti untuk berkas-berkas Dibungkumpulkan Ketika sudah masuk Di Tahun ajaran baru Itu saja Mungkin Untuk SMP Sama Rekan-rekan semuanya Sobat channel Hamidza Sama Silahkan dipilih Ajuan akun Ini belum bisa Karena memang belum tanggalnya Untuk mengajukan akun Jadi jangan khawatir Bukan karena apa-apa Ini memang karena belum buka Itu saja Jika ada pertanyaan Tulis di kolom komentar Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa share Share video ini Agar video ini Bermanfaat Untuk orang banyak Jangan lupa like Subscribe Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh